Selamat datang di Laboratorium Geologi Komputasi Kali ini kita akan melakukan analisa sesar dan gores-garis dengan menggunakan software DIPs Di sini telah diketahui data berupa bidang sesar dan wiring Di mana bidang sesarnya memiliki sudut north 254 derajat east dengan DIP-nya 80 derajat Dan data birnya yaitu north 257 derajat east Kemudian langsung saja kita buka aplikasi DIP-nya Ini kita klik new terlebih dahulu Kemudian setelah itu kita klik contour preset Sebelum memulai untuk memasukkan sumbunya Pertama-tama kita ubah proyeksinya terlebih dahulu Di mana di sini proyeksinya masih trend atau plunge Kita ubah terlebih dahulu menjadi strike DIP Dengan cara klik analisis Kemudian project settings Kemudian pada global orientation format ini kita pilih strike DIP yang right Kenapa dipilihnya yang right? Karena sesuai dengan kaidah di mana DIP berada di sebelah kanan dari strike Kemudian kita klik ok Setelah itu kita plot data bidang sesarnya Dengan cara klik add user plan Kemudian kita klik di sini Kemudian kita masukkan besar sudut strike-nya yaitu tadi 254 Dan DIP-nya itu 80 derajat Kemudian kita beri nama Bidang sesar Kemudian kita klik ok Nah maka akan muncul tampilannya seperti ini Kemudian untuk mengedit tampilannya kita tinggal klik edit user plans Nah di sini teman-teman bisa mengubah warnanya Kemudian aku mau memberi keterangannya itu cuma namanya aja Jadi aku uncheck yang poll Kemudian ID-nya juga Nah di sini keterangannya itu tinggal namanya aja yaitu bidang sesar Kemudian kita klik ok Nah setelah itu kita masukkan bearing-nya Kita plot data bearing-nya Sebelumnya ini kita ubah dulu proyeksinya jadi trend plan Dengan cara yang sama yaitu analisis Kemudian project settings Atau kalau mau lebih mudahnya kita klik saja disini langsung Nah sampai proyeksinya itu trend atau plan Kemudian kita klik disini Tadi data bearing-nya itu 257 Kemudian kita klik ok Kemudian kita selanjutnya adalah mencari besaran plan Dengan cara disini kita sudah terdapat proyeksinya dan berupa besaran sudutnya Nah disini kita tinggal arahkan kursornya ke perpotongan bearing dengan bidang sesar Dimana nilai planchnya itu merupakan perpotongan dari bearing dan bidang sesar Nah kita arahkan kursornya kemudian Terbaca sudutnya itu adalah 16 derajat Kemudian kita masukkan Datanya itu 16 derajat Nah kemudian setelah itu kita beri nama terlebih dahulu Supaya tidak dingin Kita bisa memberi nama garisnya Kemudian setelah itu kita akan membaca track dari bidang sesarnya Dengan cara klik tools Kemudian kita pilih measure angel Sebelumnya kita zoom dulu Nah cara membacanya yaitu kita klik di perpotongan bearing dengan bidang sesar Kemudian setelah itu bawa sampai garis terluar dari bearingnya ini Sampai di garis terluar stereo net Nah disini kita klik dua kali Nah kemudian disini terbaca Racknya itu memiliki sudut 16 derajat Dimana rack merupakan besar sudut antara struktur garis dengan garis horizontal yang diukur pada bidang Kemudian kita klik close Kita masukkan datanya disini 16 derajat Selanjutnya kita akan menentukan arah net slipnya Dimana arah net slipnya ini merupakan dari perpotongan bidang sesar dengan bearing Disini perpotongannya tersebut menuju ke arah kiri Jadi net slipnya itu dia menuju ke arah kiri Nah untuk menandakannya kita pilih tools Kemudian klik arrow Kemudian kita tandai di perpotongannya seperti ini Nah ini merupakan arah net slipnya itu dia ke arah kiri Selanjutnya kita akan membaca arah pergerakan sesarnya Dimana di bagian atas itu merupakan bagian yang cembung Jadi dia disini merupakan hanging wall Kita beri nama terlebih dahulu Nah sedangkan di bagian yang cekung ini Di bagian yang cekung dari sumbu bidang sesarnya Dia merupakan foot wall Kemudian setelah itu kita menentukan arah pergerakannya Dimana arah pergerakan hanging wall Itu selalu searah dengan net slip Jadi pergerakan hanging wallnya ini yaitu ke arah kiri Sedangkan pergerakan foot wallnya dia ke arah kanan Kemudian kita beri tanda sama seperti tadi Kita klik tools kemudian klik arrow Nah maka arah pergerakannya yaitu adalah kiri turun Kemudian setelah itu Kita akan membaca Kita akan menentukan namanya dari arah pergerakan sesarnya Dimana disini diperlukan data dari deep bidang sesar dan rack Disini diketahui deep bidang sesarnya itu 80 derajat Dan racknya itu 16 derajat Kemudian kita lihat disini Ini merupakan diagram klasifikasi Ricard tahun 1972 Garis terluar ini merupakan besaran racknya Sedangkan garis di dalam ini dia merupakan besaran deepnya Kemudian kita lihat disini deepnya adalah 80 Oh ya sebelumnya tadi arah pergerakannya adalah kiri turun Dan maka area yang kita lihat adalah di arah kiri dan turun di bawah Kita lihat racknya itu 16 derajat Maka 16 derajat berada di area sekitar sini Dan deep bidang sesarnya itu 80 derajat Maka dia berada di area 16 Kemudian kita lihat nama sesarnya 16 itu dia adalah Nama sesarnya normal left slip fold Sekian tutorial dari saya Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!